Nah ini ada kabar gembira bagi para siswa di Denpasar. Karena kamis pagi pemerintah kota Denpasar meluncurkan angkutan antarjemput siswa gratis. Selain untuk mengurangi kemacetan, kini siswa dapat dengan aman ke sekolah meskitan padi antar orang tua. Mengurangi kemacetan lalu lintas, pemerintah kota Denpasar meluncurkan angkutan antarjemput siswa gratis kamis pagi. Sebanyak 6 unit kendaraan bus disiapkan dengan dilengkapi fasilitas lengkap seperti wifi dan GPS. Angkutan sekolah ini diperuntukkan bagi siswa SD dan SMP di kota Denpasar. Untuk mendapatkan angkutan gratis ini, siswa terlebih dahulu diwajibkan mendaftar dan mengisi formulir. Setelah semua data lengkap, kemudian siswa akan mendapatkan sebuah kartu anggota. Meski baru dalam tahap uji coba, namun angkutan gratis ini mendapat respon positif dari masyarakat. Saat ini terdapat 900 siswa yang telah mendaftar untuk menikmati fasilitas angkutan ini. Siswa sangat menyambut baik diluncurkannya angkutan antarjemput ini. Mereka mengaku aman ke sekolah meskipun tanpa diantar orang tua. Jadi bisa tahu temannya yang lain yang belum dikenal gitu. Bisa nampak teman. Nah motor, diantar. Kadang motor, kadang motor. Tak hanya diperuntukkan bagi siswa, nantinya angkutan gratis ini juga diberlakukan bagi perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 30 orang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.